Ketua Steering Komite Munaslup Golkar, Nurdin Halid, menegaskan Tommy Soeharto tidak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar. Yang menyebut hanya ada 8 calon hingga penutupan pendaftaran kemarin. Nama Tommy Soeharto sebagai Caketum Golkar sempat mengemuka di detik terakhir pendaftaran. Namun ternyata putra Presiden Soeharto ini urung maju. Sebelumnya Tommy Soeharto diprediksi memberikan dukungan pada Ade Komarudin yang juga Ketua DPR RI. Ade Komarudin menyebut Tommy Soeharto sebagai bagian dari keluarga cendana yang tidak terpisahkan dari Golkar. Bahkan Ade menyebut bahwa pengaruh keluarga cendana di Golkar secara historis. Tapi setahu saya beliau tidak mendaftar. Tidak mendaftar, jadi apa yang mendukung tadi? Jadi dia tidak mendaftar ya? Sampai tadi malam penutupan pendaftaran, saya mendapatkan laporan hanya ada 8 bakal calon yang mendaftar dan tidak terpisahkan.